Intro Prosesi selanjutnya adalah menjamas tombak Yai Upas Diiringi pengawalan ketat dari prajurit, tombak dikeluarkan dari ruang pusaka dan dibawa ke tempat jamasan Intro 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 Jemasan Kiai Upas dipimpin oleh seorang penjamas pusaka yang membuka sarung pada ujung mata tombak kemudian dicamasi menggunakan air kembang setaman dan jeruk nipis. Jemasan Kiai Upas. Jemasan Kiai Upas. Jemasan Kiai Upas. Jemasan Kiai Upas. Jemasan Kiai Upas mengandung makna, membersihkan hati dan rohani agar manusia bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Selain itu, juga selalu menarik perhatian masyarakat tulung agung sebagai wisata budaya dan sejarah. Jemasan Kiai Upas. Sebab menurut legenda, Kiai Upas berjenis kelamin laki-laki dan pantang dilihat perempuan saat dimandikan. Selain itu, juga ada larangan meminum air bekas pencucian tombak Kiai Upas karena mengandung zat kimia berbahaya. Jemasan Kiai Upas. Usai penjelasan, pusaka tersebut ditutup dengan kain putih dan diikat rangkaian bunga melati kemudian diusung kembali ke tempat semula. Rangkaian acaranya bisa saya sampaikan mulai tahap persiapan. Kemudian ada tahap pertama ini, tadi malam seperti biasa. Tadi malam itu disebut malam ratengan. Artinya ratengan itu mateng ngake. Itu tadi, sesaji-sesaji itu. Dan di tempat ini juga diselenggarakan Pak Gelaran Mojopat. Itu terdiri dari tokoh-tokoh seniman yang ada di Tulung Agung, baik dari seniman murni, pandemen, juga dari pokoknya semua hadir di sini. Kemudian hari ini tadi, hari hanya, yaitu upacara dilaksanakan. Ini masih ada lagi, nanti malam di tempat ini masih akan dipergelarkan wayang kulit semalam suntuk. Biasanya setelah dilakukan penjamasan, selalu digelar prosesi selamatan. Dengan menggunakan 30 sampai 40 buah ambeng oleh warga masyarakat. Jumlah ambeng yang mencapai puluhan itu pun, konon memiliki makna tersendiri. Puluhan ambeng yang dibawa oleh masyarakat ini kemudian didoakan oleh para sesepuh setempat untuk selanjutnya dibagikan kepada warga yang datang dalam upacara. Maknanya apa ya? Sesaji-sesaji itu ya apa? Simbol ya? Simbol. Semuanya mengandung tujuan yang positif, berharap kepada yang kuasa. Dengan harapan mudah-mudahan dengan adanya upacara ini ya, kepada kita semua, masyarakat pada umumnya akan lebih baik di tahun-tahun yang gak ngedakan, akan mendapatkan berkah dari Allah, mungkin banyak rezeki, banyak keselamatan, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai keliru ya, dengan adanya upacara ini ya sebagai sarana, sebagai sarana untuk memohon kepada yang kuasa gitu ya. Mudah-mudahan Tuhan berkenan memberikan berkah kepada kita sekalian. Selain menggelar selamatan, tradisi jamasan kei upas juga diwarnai dengan pagelaran wayang kulit semalam suntur. Sampun Paripurno, Ingwasono, Sugeng Amir Sani, Kados Punti, Babaring Lampahan, Tupeng Wojo, Sesarengan Ki Dalang, Sumarko, SPD MM. Wilujung Dhalu, Wilujung Amir Sani, Bilahi Taubek Balitaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Kalau berbicara masalah antusias, kalau masyarakat Tulungagung, Alhamdulillah, sampai sekarang ini masih banyak yang peduli, terlihat tadi banyak warga yang datang itu, cuman ya sedikit yang kami inginkan ya seperti harapan kami mudah-mudahan di tahun-tahun yang agar datang ini bagaimana siraman posaka kei upas ini agar lebih meriah lagi. Untuk itu, sebetulnya kami mohon kepada pemerintah daerah, Bapak Bupati, mudah-mudahan berkenan nanti di tahun yang akan datang, bisa mengucurkan sejumlah dana ya, karena semuanya ini tidak lepas dari dana. Mudah-mudahan itu harapan kami, mudah-mudahan tahun yang akan datang, akan lebih meriah, lebih semarak lagi. Ya, itu tadi cerita dan tradisi jamasan tomba kei upas pemirsa. Sangat penting bagi kita mengingat sejarah, menjaga dan melestarikan budaya, tradisi maupun adat yang ada, utamanya di daerah kita sendiri. Sampai jumpa di Pusuna Bisa Tertulunggagung episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton